Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita chat ulang jadi warna merah kemarin Nah ini sekarang mau kita pasangin ban Nah ya kan Kemarin teman-teman juga pasti banyak nanya Bang ban obri itu pakai apa sih Speknya bagaimana Nah sekarang gue pengen bongkar sedikit Jadi untuk si obri sendiri Untuk bagian depannya Kita pakai ban itu Acelera 651 Sport Dia ini ban semislik dari Acelera Kita menggunakan ukuran 195 50 R15 Nah untuk bagian belakangnya Kita menggunakan yang satu lagi Kita menggunakan Acelera PHIR Nah ukurannya sama 195 50 R15 Cuma perbedaannya adalah Ada di kembangnya aja Nih teman-teman bisa lihat Perbedaannya nih Tuh ya perbedaan kembang Kenapa gue bilang seperti ini Karena Untuk bagian depan Kita butuh Karena kebetulan si obri ini kan FWD Jadi untuk bagian depan itu Kita membutuhkan sedikit Lebih banyak Apa ya Bisa dibilang tuh Komponen itu yang lebih soft Jadi ban itu lebih lengket kepada aspal Supaya untuk Menjaga nih Supaya gak terlalu ngesprint gitu kan Tanjakan turunan tuh Dia pokoknya lebih lengket lah Dibanding aspal Sedangkan bagian belakang kita pakai PHI Sebenarnya PHI juga sebenarnya udah cukup Tapi kan balik lagi Obri ini kan sering kita pakai untuk slalom juga Nah kalau untuk slalom itu Di bagian belakang itu Kita tidak boleh menggunakan yang terlalu Lengket dengan aspal Karena nanti bisa Susah tuh Gecol-gecol yang muter-muternya Antara susah Makanya belakangnya kita pakai PHI Karena dia lebih Komponenya lebih medium Dibandingkan yang Si 651 Sport Nah oke Sekarang kita mau pasangin Ini ke velgnya Cuman Harian seru ini adalah Gue juga pengen Melakukan itu sendiri Jadi kalau biasanya Teman-teman toko yang kerjain Sekarang gue pengen cobain Pasang ban ke velg sendiri Ya kan Bisa apa enggak nih Nah kalian yang jawab di bawah deh Ya kan Mudah-mudahan bisa Yuk langsung aja Kita kerjakan Nah ini langsung aja Yang pertama Velgnya dulu Kita masukin Ke mesinnya Nah Kalau udah ngikut kayak gini Hal kedua yang dilakukan adalah Masukin bannya Kita pasang yang 651 dulu loh ya Oh iya Benar juga ya Harus diperhatikan nih Karena kalau 651 ini Dia bannya Apa ya Gak bisa Di semua sisi Jadi Kalau depan kanan Depan kanan Depan kiri Depan kiri Jadi gak bisa Gak bisa Apa ya Bolak balik Aduh lupa gue istilahnya apa Hexagonal Eh bukan hexagonal Oke Ini Bang ini namanya apa bang Apa ya Gue juga gak tau deh Ini turun ini gimana Terus ini turun Sini Mas ke velg ya Gini Kita kunci Terus Oh iya Lupa ya Belum kita kasih air Di airnya nih Ini ya Bagian sini Nah bagian sini Ayo lo mbak Bantuin gue mbak Ayo Bingung kan lo Sama gue juga bingung Ini kita lumasin dulu Ini apa sih Sabun ya Depan belakang ya Semir Semir Terus Udah Ini masuk sini Oke Yang mana Yang ini Kejepin Bilang-bilang dong Kan kaget kita Ini masuk sini Oh ini harus pakai stick Satu ke sini Satu ke sini Ini ke sini Oke tahan ya Ini Oke Gini Berhasil Satu ban Terus Nah Kalau udah Dibawa ke sini Ini yang ingin dia saya dulu ya Pentilnya mana? Oke Masukin petir dulu apa ini dulu? Ini dulu Ini dulu Aduh 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 Sampai bumi tadi Abis itu baru kita setelangin ya Debu nih Nah kebetulan Untuk bagian depan Gue pakai 25 Selesai sudah Selanjutnya Abis dipasang Langsung kita bawa ke Ketempat balancing Ketempat Ketempat Emang gue cobotin lah Turin dikit Oke Keringetan gini dong 30 40 Oke Ini kebetulan Kemarin kan Udah ada Tima balancingnya Timanya kita cabut-cabutin dulu deh Sekali lagi ya 35 25 Oke Berarti sekarang Kita cari Titiknya Di sini Kita pakai timah Ini 10 satu ya 10 20 35 Gimana nih 15 20 35 Pas nih Ini 25 Pas nih 25 Oke Sekarang Kita Banting lagi Keren ya Sekali percobaan Langsung Oke Mantap Diam Oke Lagi Ternyata Susah juga Masang ban Diketawain gue Tapi penting banget Buat teman-teman Apalagi masuk musim hujan Kayak gini Area kayak gini Kalian harus ganti ban Kalian cek dulu Kondisi ban kalian Seperti apa Nih Contohnya Kalau misalnya Udah jelek nih Kayak gini-gini nih Nih Udah botak nih Tuh Udah botak Tuh Udah ada getas-getas Segala macem Ini Kalau orang tanya Itu bisa dipakai Nggak Bisa Tapi Resikonya lebih besar Kalau misalnya Ada apa-apa Segala macem Contohnya Aquaplaning Kena Paku Segala macem Itu bakal Memiliki Itu memiliki presentasi Yang lebih besar Dibandingkan dengan Ban yang baru Ban yang masih bagus Ban yang masih Masih bagus lah Karetnya masih Berkerja dengan baik Nih Contohnya kayak gini nih Karet-karet Ban itu Dia memiliki Konstruksinya beda-beda Ada yang soft Ada yang medium Ada yang hard Makanya Ayo langsung Cek mobil kalian Sekarang Kondisi bannya Seperti apa Kalau misalnya Emang udah jelek Langsung datang ke HSR terdekat Ganti ban Gue cuci tangan dulu nih Sekarang kita balancing Ini yang tadi udah kepasang Oke ini ban terakhir Yang pasti bagi teman-teman semua Perhatikan kondisi ban kalian Kenapa? Karena lagi-lagi Gue harus ingatkan Oke Ban itu adalah komponen Paling penting pada kendaraan Karena hanya ban lah Yang bersentuhan langsung Dengan asfal So Kalau kalian sayangin sama diri kalian sendiri Sayangin sama keluarga Sayang istri, anak Yang ikut sama mobil kalian Jaga kondisi mobil kalian Jangan sampai Mobilnya, kendaraannya Kondisinya Kurang Kurang bagus lah Gitu loh Oke Sekian dulu Gue Aldir Sampai Diri Jangan lupa Ingat velak Ingat HSR Sub indo by broth3rmax